Kejadian ART yang tewas diterkam anjing yang terjadi beberapa minggu silam cukup membuat shock ya teman-teman Nah jadi apa penyebab seekor anjing menjadi galak dan bagaimana cara kita melindungi diri dari serangan anjing atau bagi yang memiliki anjing, bagaimana cara melatih agar anjing bisa lebih aman dan tidak menyerang orang-orang di sekitarnya Nah Smart Channel kali ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan terima Penyebab Anjing Galak Selama ini anjing dikenal sebagai hewan yang galak, suka menggonggong dan takut untuk didekati Tapi sebenarnya ada yang menyebabkan mengapa anjing menjadi galak, yaitu karena faktor trauma Yang pertama anjing tersebut mungkin pernah mendapat perlakuan atau pelatuhan kasar Dan faktor kedua adalah kepanikan dari orang-orang itu sendiri Jadi pada saat anjing tersebut didekati, orang yang mendekati langsung merasa panik Anjing bisa menangkap sinyal kepanikan tersebut dan akhirnya berusaha mengejar dan menggigit Namun ternyata memang ada dua karakter anjing Karakter yang pertama adalah one man dog dan family dog One man dog adalah jenis anjing yang hanya peraya kepada satu atau dua majikan saja Sedangkan family dog adalah anjing yang sudah jinak, yang sudah bisa berinteraksi dengan siapapun One man dog sangat protektif kepada tuannya dan memang dihubungkan sebagai anjing penjaga Sedangkan family dog memang untuk dipelihara dan berbaur dengan anggota keluarga dan masyarakat Jenis one man dog adalah pitbull, rottweiler, dan jerman sephard Sedangkan family dog adalah misalnya golden retriever, pomerian, dan lain-lain Walaupun difungsikan sebagai anjing penjaga, namun One man dog harusnya diperkenalkan dengan anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya Karena anjing biasanya memiliki respon yang berlebihan Dan kadang tidak bisa dikendalikan ketika merasa tuannya terancam Melindungi diri dari serangan anjing Ketika berhadapan dengan anjing, sebaiknya tetap tenang, jangan panik, apalagi berlari Karena ketika kita membelakangi anjing, justru mereka akan mengejar kita Jadi sebaiknya posisi kita tetap saling berhadapan dengan si anjing Bila perlu kita maju sedikit mendekati anjing Jangan menatap mata anjing tersebut, karena anjing akan semakin impulsif ketika mengadakan eye contact dengan manusia Cobalah untuk menatap objek lain, namun tetap memperhatikan gerak diri si anjing Lalu, cari benda-benda di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan perhatian si anjing Misalnya sepatu, sendal, atau batu Kita bisa lempar agar anjing tersebut bisa mengejar objek benda tersebut Jika terpaksa kita diserang, kita bisa memukul hidung si anjing Karena di bagian itulah titik lemah dari anjing Meskipun kita memukulnya dengan pelan Tapi, anjing akan merasa kesakitan Namun, jangan memukulnya dengan tiba-tiba Tetapi, gunakan aba-aba sebelum memukul hidung anjing Ketika dirasa aman, kita bisa mundur pelan-pelan Namun, jangan membelakangi anjing untuk menjauh dari anjing tersebut Cara melatih anjing galak Yang pertama, keamanan Pastikan kandang selalu terkunci Dan anjing selalu menggunakan rantai dan berlangus atau mazel di mulutnya Ketika keluar dari kandang Kedua, latihan Anjing perlu diajarkan untuk menjauhi objek tertentu Dan mendekati tuannya Ini harus terus dilakukan dan diakhiri dengan mengurusnya Dan beri hadiah berupa makanan jika dia sudah bisa mematuhi perintah tersebut Perkenalan Biasanya, anjing menjadi galak Karena cemas atau takut akan hal-hal tertentu Seperti takut akan pria atau wanita Nah, untuk membuatnya menjadi jinak adalah dekati anjing Dengan hal-hal yang membuat dia takut Dan perlahan-lahan ketakutan dan kecemasannya akan hilang Ajak berjalan-jalan Agar terbiasa dengan manusia dan lingkungan sekitarnya Anjing harus sering diajak berjalan-jalan Selain untuk menyalurkan energi Berjalan dan berolahraga bersama Akan membuat anjing dan tuan rumahnya menjadi sehat Nah, jadi itu teman-teman Hal-hal yang bisa kita perhatikan Jika kita adalah seorang pecinta anjing Dan berencana untuk memelihara anjing Memang memelihara anjing bisa menjadi sumber kesenangan dan hiburan bagi kita Tapi kita perlu bertanggung jawab Dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap hewan peliharaan kita Kita harus memperhatikan keamanan dan melatih anjing kita Agar tidak menjadi sumber bahaya dan ancaman Untuk keluarga dan orang di sekitar kita Nah, semoga ringkasan dari Smart Channel ini bisa sedikit membantu teman-teman Dan menjadi masukan jika teman-teman berniat untuk memelihara anjing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!